Kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta, Josefina Agata Syukur, membenarkan kelanjutan sidang gugatan peninjauan kembali putusan hakim pengadilan negeri Jakarta Utara yang memfonis Ahok bersalah telah melakukan penodaan agama. Sejumlah bukti serta alasan pengajuan PK ke MA telah disiapkan oleh tim kuasa hukum Ahok. Namun Josefina enggan menjawab apa alasan mengajukan PK, meski sebelumnya tidak mengajukan banding ataupun kasasi atas putusan hakim PN Jakarta Utara terhadap kasusnya. Sedang gugatan PK oleh kuasa hukum Ahok dijadwalkan akan digelar pada Senin Pekan 26 Februari 2018. Bayi Toher Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.